Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para penggemar amanah manapok dan Arya Saloka dan juga para pecinta senaturan ikatan cinta dimanapun kalian berada berjumpa lagi dengan Bang Mimin di channel ini semoga kita semua selalu diberi kesehatan dipanjangkan umur dan tentunya dimudahkan rejakinya amin amin ya robbal alamin kembali lagi ya guys sama Bang Mimin yang tentunya selalu memberikan kalian info terbaru terupdate dan terhangat seputar si cantik amanah manapok dan juga si tampan Arya Saloka oke guys Bang Mimin ada berita terbaru nih yang sangat mengajutan sekali tentunya untuk kalian semua ya guys jadi sayang jika kalian lewati oke guys disini ya tak ada yang menyangka soal ini ini alasan Arya Saloka kenapa harus melakukan adegan mesra bersama sosok wanita ini di film lembayung dan ternyata oke guys kira-kira seperti apa nih kelanjutan isi videonya yang pastinya semakin asiknya semakin menarik aja nih ya guys namun sebelum melanjutkan isi videonya alangkah baiknya bagi anda yang baru menemukan channel ini atau yang baru bergabung silahkan tekan tombol like komen dan subscribe dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya anda tak tertinggalan berita-berita menarik dari channel ini oke guys disini ya Bang Mimin baru saja mendapat kabar ataupun berita yang begitu mengejutkan tentunya ya guys yang dimana lagi dan lagi artis kesayangan kita ini mulai dikasih cantik amban-ambanopo dan juga sitampan Arya Saloka yang selalu membuat kita semakin heboh ataupun semakin ramai diperbincangkan di media sosial atas kepewannya mereka berdoa yang sangatlah kita bikin menghebohkan karena sesuatu terjadi pada Arya Saloka dan juga sosok wanita tersebut kini negara hal itu akhirnya Arya Saloka pun langsung angkat bicara dan tak ada yang menyangka soal ini semua dan akhirnya juga ya bocor juga ke publik namun disini terlihat nampak di salah satu unggahan aku di instagram dan juga nampak langsung dari video tersebut kini agar hal ini Arya Saloka langsung angkat bicara mengenai inilah alasan-alasan Arya Saloka kenapa harus melakukan adegan mesranya bersama sosok wanita ini di film lembayung begini reaksi dan pelanjutan Arya Saloka terhadap sosok wanita ini saat di adegan ataupun gromantisanya pokoknya bikin menghebohkan ya guys oke guys tonton sampai habis ya guys biar tidak ada kesalahpahaman di antara kita oke guys kita langsung ke topik nomor apa ini sangatlah kita bikin heboh karena ini selain juga nampak kebagian ataupun kromatisan Arya Saloka ini sangatlah kita bikin menghebohkan namun yang disini terlihat juga nampak Arya Saloka dan sosok wanita tersebut sedang melakukan adegan-adegan mesranya di film lembayung namun disini terlihat juga nampak Arya Saloka sampai-sampai menjadi salah tingkah yang dimana karena Arya Saloka langsung mengucapkan tidak cocok bersama wanita ini di saat adegan-adegan kromatisan ya guys Arya Saloka jawab sendiri bahkan ya disini pun Arya Saloka saya cocoknya sama amada manopo wah 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 dan ternyata disesalin juga nampak ya Arya Saloka sampai bilang keceplosan bilang amada manopo di saat mengeberkan ataupun di adegan-adegan mesranya bersama wanita ini bahkan negara hal itu Arya Saloka dan juga amada manopo kini ramai diperbincangkan di semua kalangan sosial media tak sedikit warganet nomor bodong-bodong mengirimkan komentarnya baik dari Arya Saloka ataupun untuk amada manopo ya guys oke guys gimana nih dengan pendapat kalian tentang hal ini silahkan bagi kalian yang memiliki pendapat silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys di bawah ini sebanyak-banyak ya oke guys sekian dulu selesai informasi dari selanjutnya terimakasih banyak dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya oke ya sebab memang bersantara kalian akan dapat memikirkan diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati